Atau disering disebut Tahuna, begitu ya, Panglima Kodam ya Dan kalau kita hari ini, kita tidak berbicara tahun 92 Hari ini kita naik kapal itu kira-kira dari Manado 8 jam ya Kira-kira Pangdam ya, kira-kira 8 jam ke arah pulau ini Jadi, seseorang yang kemudian diberi nama Aprilia Manganang Tidak seberuntung kita semua Jadi, saat dilahirkan Anak ini memiliki kelainan Pada sistem reproduksinya Yang dalam terminologi kesehatan disebut Hipospadias Sebetulnya, kelainan pada sistem reproduksi Laki-laki ini atau Hipospadias Ini cukup sering terjadi Jadi, bahkan menempati peringkat kedua Dari jumlah kasus yang biasa terjadi Untuk kelahiran bayi laki-laki Jadi, menurut data saat ini Di setiap 250 bayi laki-laki yang lahir Itu ada satu Yang mengalami kelainan Atau Hipospadias Atau 4 orang dalam seribu Setiap seribu kelahiran bayi laki-laki Jadi, secara hipotetis Kalau Indonesia memiliki jumlah penduduk 270 juta jiwa Maka di Indonesia ini ada hipotetis ya Ada sekitar 1 juta 80 ribu Anak laki-laki yang lahir Dengan kelainan Pada sistem reproduksinya Kebetulan Ayah dari anak ini Yang bernama Bapak Akib Nanti akan saya tampilkan Bapak Akib Manganang Ini pekerjaannya adalah Buruh perkebunan Kemudian Ibunya Yang bernama Ibu Suryati Itu juga pekerjaannya Waktu itu Sebagai asisten rumah tangga Kemudian Ayah dari anak ini Bapak Akib tadi Pendidikannya juga hanya lulus sekolah dasar Kemudian Ibu Dari anak ini Kebetulan tidak menyelesaikan Sekolah dasarnya Jadi pada saat Dilahirkan anak ini Yang membantu Persalinan adalah Para medis Jadi para medis Di rumahnya Di rumahnya Sehingga Yang terjadi Kemudian Karena Anak ini lahir dengan Kelainan Sistem reproduksinya Dan kebetulan Masuk di kategori 10% Yang Kasusnya Serius Jadi Hibus Hibus Padias ini Mayoritas Atau 90% Itu Tidak Serius Sedangkan yang 10% Atau Lebih jarang Terjadi Serius Nah Inilah yang Kemungkinan Membuat Para medis Maupun orang tua Saat Kelahiran Anak ini Melihat Hanya secara Fisik Bahwa Anak ini Anak yang dilahirkan Adalah Anak Perempuan Kondisi Ini Terus Berlangsung Sampai dengan Aprilia Makanang Manganang Sekolah Sekolah Dasar SMP Di Tahuna Kemudian Pindah SMA Ke Menado Kemudian Sampai Akhirnya Tahun 2016 Angkatan Darat Melihat Prestasi Dari Anak Ini Itulah Kenapa Pada saat itu Angkatan Darat Memutuskan Untuk Merekrut Aprilia Manganang Dalam Satu Program Recruitment Khusus Khusus Bintara Yang Berprestasi Dan Aprilia Termasuk Salah Satu Yang Direkrut Menjadi Bintara TNI Angkatan Darat Nah Kemudian Dalam Perkembangannya Kami Kami melihat Ya secara Secara Kebetulan Kami melihat Dan mengamati Termasuk Komandan Satuannya Yaitu Panglima Kodam Di Menado Melihat Dan Melakukan Pemeriksaan Dan itu Dilakukan Pada tanggal 3 Februari Yang lalu Dari hasil Pemeriksaan Di Menado Dengan Keterbatasan Rumah Sakit Di Menado Sana Rumah Sakit Angkatan Darat Walter Mongin Sidi Akhirnya Saya memutuskan Untuk Memanggil Sersan Banganang Ke Jakarta Saya Panggil Kemudian Saya Intinya Ingin Membantu Apa yang bisa kami Bantu Karena Seperti yang Rekan-rekan Lihat tadi Jadi Seperti yang Rekan-rekan Lihat disini Sersan Aprilia Ini Diklaim Sebagai seorang Wanita Atau Memiliki Akte Kelahiran Seorang Wanita Tetapi Penampilan Fisiknya Juga Tidak Seperti Wanita Lainnya Jadi Saya Berkonsultasi Menawarkan Apa yang bisa kami Bantu Untuk Dia Akhirnya Sersan Manganang Rupanya Menyambut Dengan Sangat Sangat Excited Karena Rupanya Inilah Yang Ditunggu Tunggu Sehingga Saya Hadirkan Tim Dari RSPAD Lengkap Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Spesialisasinya Bidangnya Kemudian Kita Lakukan Pemeriksaan Secara Lengkap Di RSPAD Dengan Menggunakan Seluruh Fasilitas Kesehatan Yang Kami Punya Dari Hasil Pemeriksaan Itu Nanti Kalau ada Rekan-rekan Yang ingin Menanyakan Lebih Spesifik Bisa Dijawab Oleh Tim Dokter Kami Ternyata Bahwa Dilihat Dari Pemeriksaan Urologi Ternyata Bahwa Sersan Manganang Lebih Memiliki Organ-organ Jenis Kelamin Laki-laki Dan Bahkan Tidak Ada Tidak Ada Organ-organ Internal Jenis Kelamin Wanita Kemudian Pemeriksaan Hormonalnya Pun Begitu Hormonalnya Normal Hormon Testosteronnya Juga Diukur Sehingga Secara Faktual Dan Ilmiah Kita Bisa Meyakini Bahwa Sersan Manganang Lebih Memiliki Hormonal Yang Masuk Dalam Kategori Normal Laki-laki Kemudian Pemeriksaan Radiologi Juga Dengan MRI Juga Menyatakan Hal yang Sama Sehingga Kami Sampaikan Hasil Pemeriksaan Lengkap Ini Kepada Sersan Manganang Dan Apa Yang Bisa Dilakukan Jadi Memang Yang Diperlukan Karena Kasusnya Tadi Adalah Hipospadias Yang Termasuk Serius Sehingga Harus Dilakukan Namanya Corrective Surgery Atau Operasi Corrective Sebanyak Dua Kali Sersan Manang Sudah Menjalani Corrective Surgery Yang Pertama Nanti Secara Umum Hasilnya Baik Dan Kita Bisa Tampilkan Coba Kita Lihat Sama-sama Jadi Saat ini Sersan Manganang yang di tengah Dia Masih Dalam Proses Recovery Operasi Sudah Selesai Dan Berjalan Sesuai Rencana Sesuai Juga Proses Recovery Ini juga Bagus Tetapi Masih Belum Bisa Keluar Dari Rumah Sakit Coba Boleh Juga Kita Zoom In Supaya Kelihatan Wajahnya Ya Coba Zoom In Wajah Kasih Tangan Coba Dikasih Tangan Boleh Manganang Disapa Ya Oke Terima Kasih Kemudian Kita Sekarang Tunjukkan Juga Kedua Orang Tua Yang Juga Coba Boleh Di Zoom In Kedua Orang Tua Ini Adalah Bapak Akib Manganang Yang Di Sebelah Kanan Dan Ibu Suryati Ibu Dari Sersan Manganang Nah Didampingi Di Sebelah Kanannya Kalau Dari Kita Melihat Ke Videotron Di Sebelah Kirinya Disitu Didampingi Karena Kita Ingin Sersan Manganang Punya Apa Ya Punya Tekad Yang Kuat Punya Semangat Ada Istri Saya Disitu Di Sebelah Kiri Dan Disemami Bisa Ini Masih Tangan Kurang Degar Oke Terus Di Sebelah Kirinya Adalah Wakil Kepala RSPAD Mayor Jenderal TNI Dr. Lukman Dan Tim Oke Tetap Sekarang Video itu Jadi Semuanya Supaya Kelihatan Di Frame Nah Pertanyaannya Adalah Bagaimana Selanjutnya Selanjutnya Manganang Begitu Masuk Kedalam Jajaran TNI Angkatan Darat Dia Menjadi Bintara Di Komunitas Sajudan Jenderal Jadi Saya Akan Dengan Dengan Kondisi Ini Sajudan Terima kasih.